Halo guys, jadi hari ini Omri lagi ada di pasar ikan mastrip Surabaya Wih, ini seru banget ya, agak becek disini Tapi justru itu yang bikin makin seru guys Nah, disini guys Omri liat banyak sekali ikan-ikan keren Dan ada ikan monster juga Langsung aja kita liat satu persatu Disini kita hunting ikan unik guys Nah, ini Omri mendatangi salah satu penjual disini guys Ini koleksinya cukup banyak Dan Omri salvok sama ikan satu ini Bagus sekali, ini jenisnya apa ya Ini cakep sih guys, kayak ikan air laut ya Dan disini Omri juga liat ada ikan GT atau giant trevally Keren banget loh, ini bukannya ikan air laut ya Apakah sudah ditawarkan atau gimana Mungkin air payau, Omri juga kurang ngerti Dan ini ada puffer yang sangat-sangat imut Nah, ini temennya Omri mau belikan puffer ini guys Nah, ini temennya Omri ini dojang waktu itu ke Gunung Sari juga Beli puffer fish Mana, gak keliatan nih puffernya Tuh, lucu ya Kita lanjut lagi guys Nanti kita bakal bahas lebih lanjut tentang puffer fishnya si Jojo Nah, ini dia guys Ini ikan yang unik juga, kayak ikan air laut guys Dan next guys, kita lanjut lagi Ternyata disini juga ada yang modelnya toko seperti ini Cakep banget, ini ada aquarium isinya berbagai macam ikan-ikan tankmate ini ya Omri seneng banget loh guys Lihat-lihat ikan seperti ini Tapi Omri gak punya aquarium gede Jadi Omri kalau mau beli gimana ya guys ya Harus bikin aquarium dulu kayaknya ya Ini guys, ada yang bagus banget ini aquarium satu ini guys Ini mahal pasti ya Kita lanjut lagi guys Hunting ikan-ikan unik yang ada disini Enaknya kalau di pasar ini bisa ditawar harganya guys Kalau di mall, di toko itu udah pasti kan guys Harganya fix, gak bisa ditawar Nah, ini guys, ada ikan kayak mirip ikan cere ya Sekecil ini, cuma segede kuku ikannya Omri gak tau ini jenis apa Tapi bukan ikan cere yang pasti bukan iwak gatul Ini ikannya jenis apa nih Cakep, unik ini Nah, yang satu ini juga guys Ini ikan air tawar Tapi kok mirip ikan air laut Apakah ini ikan air laut mungkin ya guys ya Omri juga gak tanya sih sama penjualnya Ini cakep sekali kok Banyak banget ikan-ikan unik dan cakep Dan juga langka disini guys Ini jarang di tempat lain ya Ini Omri masih lanjut lagi hunting ikan-ikan unik disini guys Enak banget dan seru banget hunting di pasar seperti ini guys Soalnya koleksinya banyak ya Ini ada belida monster loh Belida bangkok ini guys Wih, ini cakep banget ya Gede banget nih Sebagai perbandingan sama tangannya Omri guys Tuh, gede banget ini Jumbo banget guys Nah, ini juga ada perkoki-kokian disini Buat kalian yang suka perkoki-kokian Langsung aja ke pasar ikan mastrip ya guys Banyak banget koleksi koki-koki imut disini guys Nah, ini Omri lihat tadi ikan aligator Ini kayaknya tanknya kekecilan guys ya Tapi masih oke lah ya Ini cakep banget Omri pingin loh guys Pelihara ikan aligator lagi Dulu Omri udah pernah pelihara Tapi lompat ya guys Soalnya gak ada tutupnya Nah, kita lanjut di sebelah sini guys Ada ikan Oscar yang super duper cantik disini ya Tuh, ikan Oscar jenis apa ini Kok bisa merahnya merona seperti itu ya Keren banget nih koleksinya Banyak banget ikan-ikannya guys Bikin ngiler Nah, ini juga ada yang toko ya guys Ini model toko lagi Ini perlengkapan ya jualnya Gak jual ikan dia Jual perlengkapan-perlengkapannya aja Tapi ada ikannya sedikit lah Beberapa Tapi dia itu lebih fokus ke perlengkapan Nih, ada ikan jardini Cakep banget ya Arowana jardini Asli Indonesia guys Yang pasti harganya di atas 10 juta Wih, isa-disa ini belasan juta yang pasti guys Cakep ya Ada toman juga Eh, toman ini cana ya Cana maru ini yang pasti Maru jenis apa Coba kalian komen Dan kalian tau gak kira-kira harga pasarannya berapa ya Untuk cana seperti ini Coba kalian komen guys Nah, yang satu ini juga ada baby-babynya guys Kalau gak mau pelihara yang gede Bisa pelihara dari yang kecil dulu Ini jenisnya lain sih kayaknya Ini lucu imut sekali ya Dan disini ada cana yang lagi ngantuk Coba kita ganggu guys Apakah dia oke Nah, dia ini cana itu kalau diganggu Dia pasti bangun guys Tapi dia gak flaring Mungkin lagi sakit ya Kalau kalian lapar Sambil liat ikan Bisa beli jajan juga Disini ada sate ususnya Tuh enak banget nih guys Ada pentol Bakstu enak disini ya Jadi lengkap banget ya Nih, ikannya banyak sekali koleksinya Bikin ngiler ya Omri bingung banget ini guys Soalnya ini kita harus liat jalan juga Gak cuma liat ikan ini Jangan sampai nginjeble toan Oke guys Ini banyak sekali Ikan-ikan di dalam plastik ini guys Kita liat satu persatu Dan nanti kalau ada yang unik Omri bakal tujuin kalian ya Ikan cupang Pasti ada banyak disini guys Nih Omri salvok sama koki hitam satu ini Sangat-sangat cantik ya guys Ini buah gustenan loh Harganya juga terjangkau Gak sampai 200 ribu ya guys Sekitar 100-160 Kalau gak salah guys Ikan koi juga ada disini Langsung pilih dari bug fibernya guys Nih, mantep ya Harganya juga sangat-sangat terjangkau Ada yang 50 ribu Dapet tiga itu gimana ya Kok murah banget ya Ikan satu ini Memang ikan yang cukup mahal harusnya guys Mungkin dia lokal guys ya Nah, ini guys Banyak banget disini Apalagi kalau beli grosir Pasti lebih murah guys Nah, pasar ikan mastrip ini Cocok banget buat kalian Yang punya usaha toko aquarium Ini bisa untuk kulaan Atau belanja untuk stok kalian guys Jadi disini Harganya murah Kalian bisa jual lagi Di toko kalian Mantep ya Ini guys Omri juga salvok sama toko yang satu ini Banyak glowfishnya Di toko yang satu ini guys Tuh, ikan-ikannya juga cukup unik disini ya Berbagai macam jenis guys Ada manfish itu Ikan layang-layang Biasa orang bilang Ini cocok banget buat aquascape Karena dia tuh anteng ya guys Kita lanjut lagi Hunting ikan-ikan unik Masih banyak banget disini guys Penjual-penjualnya Ini Omri seneng banget main ke pasar seperti ini Dan sekarang kita sudah di area yang gak banjir Yang gak anu Yang gak becek ya guys ya Disini udah lantai keramik Tapi tetep kotor Soalnya habis hujan Disini masih banyak guys Penjual-penjual Koi, koki Dan juga ikan-ikan jenis lainnya guys Lengkap disini kalian cari yang jina Yang predator Semuanya bisa ada disini guys Nih Omri salvok Ada cana di plastik ini guys Ini kesempitan Kasian Kurang gede nih ya plastiknya Tapi keren cananya Bagus Dan disini guys Coba kita cek-cek lagi ya Kalau ada yang unik Omri tunjukin Seperti yang satu ini Ini adalah TSN Atau Tiger Shovel Nose Catfish Masih keluarga Perlele-lelean guys Cakep ya Ini ikan predator Yang pasti Sebelahnya juga ada lele juga Lele ekor merah Atau red tail catfish Orang juga biasa bilang ikan Doraemon guys Lucu sekali ya Ini ada ikan palmas juga Ini banyak predator disini ya Omri seneng banget Pelihara ikan predator guys Dan juga Ada ikan pemakan lumut disini Yang albino Dan ukurannya cukup besar ini guys ya Mantep ini Ini ikan yang sangat-sangat kuat guys Nah Ini juga ada kura-kura disini Kalian juga Kalau cari reptil Ada ya ini ya Kura-kura disini guys Pasti ada yang jual sih Kalau kura-kura hijau Atau kura-kura berhasil seperti ini Ada Glovis-Glovisan Dan ada hamster dong Ada hamster yang lagi garuk-garuk disana Jenis apa itu guys ya Kayaknya sirian ya Jenis sirian tuh Jina itu kayaknya guys Nah Ini ada ikan diskas Salah satu ikan yang cukup mahal disini guys Tuh Bagus banget ya Ikan yang cocok juga untuk aquascape guys Ikan diskas ini Warnanya banyak banget Dan harganya cukup mahal Ini Omri belum tahu Belum tanya ini harganya berapa disini Tapi disini juga ada piranha dong guys Ikan piranha Salah satu ikan predator yang paling ditakuti dari hutan hujan Amazon ya Dari sungai Amazon Tapi Omri udah pernah kok pelihara piranha Ternyata piranha tidak segala itu Dan dia ternyata takut kok sama manusia Memang kalau makan serem ya guys Mereka sukanya keroyokan Tapi kalau Omri masukin tangan mereka malah takut Nah disini ada lemon cichlid yang monyong banget Di sebelah sana lucu ya Lemon cichlid ini juga cukup galak ya Suka usil Dan ada lobster merah yang cukup lucu disitu guys Dia ngapain itu berdiri kayak gitu ya Tapi gak apa-apa Kita jadi bisa melihat bagian bawah dari tubuh lobster Mirip banget sama udang ya Memang masih keluarga udang Lobster ini harganya cukup puluhan ribu aja Kalian bisa dapet Ada ikan black goose juga Dan ada koi slayer kayaknya Koi-koi platinum mungkin guys ya Ini koi platinum kalau gak salah ya Nah ini juga ada ikan cichlid-cichlitan Ini cichlid itu bagus banget Kalau kalian set up jadi kayak batu-batuan gitu guys Cakep sekali ya Nah ini Omri lihat tadi ikan frontosa Sama si keluarga cichlid eh Loh ilang guys Ilang dia Hantu Nah ini dia guys Tadi ternyata dia berenangnya cepat sekali ya Ikan frontosa ini bisa kayak ikan lohan guys Dia bisa punya jenong ya Nah ini dia guys Ada lemon yang cukup besar juga Ada lobster lagi guys Ini lobster bisa di air Bisa di darat juga ya Harganya cukup 20 ribu Kalau gak salah kalian bisa dapet lobster cantik ini Ada yang warna biru juga Sekarang saatnya kita beli ikan yang tadi ya Temenya Omri mau beli ikan puffer kecil yang tadi Jang beli apa Jang Beli ku Apa? Apa? Puffering Beli puffer Mana puffer? Masih dibungkus Dia makan cacing kepanasan Nah ini Temenya Omri ini dojang waktu itu ke Gunung Sari juga Beli puffer fish Mana gak kelihatan ini puffernya Tuh Lucu ya Kasih nama nanti ya Itu ada 5 ekor Namanya siapa ya Jang? Ray Oh iya ya yaudah kalau gitu nanti Omri update lagi ya Oke setelah beli ikan Disini kita beli perlengkapannya juga Di salah satu toko disini Omri beli ada ini guys Ini filter Tapi ini punya temenya Omri ya Buat si Jojang tadi Dan disini Omri beli juga filter-filternya Isinya guys Ini anumedia filternya ya Yaudah kalau gitu Kita lanjut lagi guys Nanti kalau ada yang lebih unik lagi Omri bakal videoin lagi Thank you Terima kasih